Sinyal AA ajakan ancaman apabila Ahok menjadi menteri. Kita membutuhkan banyak talent-talent putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN, menjalankan amanah Pak Presiden dan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi saya rasa arahnya ke sana. Aku rasakan putra putri terbaik Indonesia kan semua orang juga sudah tahu termasuk wartawan. Jadi enggak hanya Pak Jokowi aja yang tahu gitu kan, aku rasa semuanya tahu ya Pak. Ujaran keras Ahok ini ternyata beribas kemana-mana, menyulut orang di mana-mana dan menimbulkan ketersinggungan bagi orang-orang yang kepedian seolah-olah disinggung oleh Ahok. Ahok ini adalah isu atau objek yang seksi untuk ditembakkan oleh mereka. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Satu persatu musuh Ahok muncul ke permukaan. Ini untuk melawan lupa ada yang pintar dan juga ada yang titik-titik, titik-titik. Ya sebenarnya yang pintar itu adalah Sandiaga. Hal ini bisa dilihat dari senyumnya yang cukup pede yang ia berikan kepada Ahok. Kita sangat mendukung kalau misalnya Pak Basuki diberi kesempatan untuk menghadapi jadi menteri. Kita doakan, kata Sandiaga. Dan Sandiaga menyebut tidak punya saran khusus bagi Ahok bila menjadi menteri. Tapi dia menegaskan sosok Ahok sangat pantas untuk maju sebagai menteri. Perbedaan dengan Fadlizon, walau dari kubu yang sama seperti Fadlizon ini yang cukup titik-titik. Karena dia dengan santainya mengatakan tidak mempermasalahkan jika Ahok menjadi menteri. Tapi Presiden Jokowi harus siap menanggung resiko. Bedanya Sandiaga di atas tidak ada sama sekali menjelaskan akibat apapun. Hanya fokus untuk mengajak. Malah yang mendorong supaya Ahok jadi menteri. Sedangkan satunya sudah terang-terangan sekali memberi tahukan kepada hal layak. Kalau lu angkat ini, Ahok ya siap-siap aja lu terima konsekuensinya. Memang sangat wajar. Siapa yang sudah jago bersandiwara dari sejak lama? Dan dia ada profesional jasmis yang punya aset riliunan. Dan yang polos cuma jago bicara. Seperti peribahasa tongkosong nyaring bunyinya. Kalau perbedaan kualitas individunya bisa terlihat. Tapi mereka berdua tujuan politiknya juga sudah jelas. Mereka sangat pede dan sangat yakin kalau Pak Jokowi mengangkat Ahok menjadi menteri. Maka ini adalah salah satu langkah yang berani sekaligus muakaf yang akan membuat jadi amunisi bagi lawan-lawan politik. Yang akan nanti tentunya mencalonkan diri menjadi capres periode 2019 sampai 2024. Nah Indonesia mungkin belum siap. Lihatlah negara kita ini dihasut oleh tokoh ormas tertentu. Mereka langsung percaya. Mereka langsung memuja dan membela dengan sepenuh hati. Seolah tawarannya unik. Bukan harta atau tapi sudah dijamin masuk surga. Kalau percaya sama mereka, apapun perbuatan yang dilakukan selama mendukung ormas ini. Terlebih kemarin mencoblos password nomor tertentu. Sudah bisa menjamin kalau tempat mereka nanti setelah hidup ini ada di surga. Jadi mereka mau anarkis, merampok, membunuh, memperkosa. Semua dosa-dosa itu akan hilang. Kalau mereka percaya sama ucapan ketua ormas ini, Indonesia sangat belum siap. Karena tokoh-tokoh seperti ini tentunya akan memainkan isu yang sama, yaitu isu Sarah. Terhadap Pak Jokowi, kalau Ahok dipilih menjadi menteri, label Ahok tidak akan pernah hilang di mata orang-orang hasutan ormas itu. Karena dengan punya sudut pandang seperti itu, maka orang-orang yang notabene-nya kelas menengah ke bawah. Ini mereka seperti mendapatkan angin segar. Jaminan, kalau nanti di akhir hayat mereka akan mendapatkan jaminan surga. Oleh karenanya, mereka dibuat untuk percaya dan menghilangkan akal sehat mereka. Bahwa Allah sedang meletakkan agama. Ya, sepertinya yang Fadlizon bilang, silakan angkat, tapi terima konsekuensinya. Ini cuma isu ya, tapi Pak Jokowi memang lebih hebat. Dari saya sih. Atau bagian dari semua ormas atau kalangan pembenci Pak Jokowi. Jelas Pak Jokowi sangat hebat, karena dia adalah RI1. Orang nomor satu di Indonesia. Tentunya Pak Jokowi sudah sangat cerdas. Tagihan itu seperti ini bukan berasal dari istana. Isu ini hanyalah sebuah isu yang beredar di media sosial. Diucapkan dari mulut ke mulut masyarakat. Jadi nggak ada sama sekali Pak Jokowi pernah punya ide seperti ini. Cuma, karangan politikus busuk yang memang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Menepis isu seperti ini, Pak Jokowi juga sangat hebat. Ucapannya sangat logis, tiba-tiba saja negeri ini seperti dilanda gempa berkekuatan 70 skala rektar. Ya, gejalanya sudah mulai terasa semenjak Basuki Jayapur nama alias Ahok menjadi wakil gubernur DKI pada 2012 silam. Ada banyak aksi demo yang digelar untuk meminta Ahok mengundurkan diri dari kursi. Dengan alasan pendemo sih karena ya mayoritas warga DKI beragama Islam. Ahok sendiri, agama Kristen. Nggak jelas dari mana yang digunakan oleh para pendemo itu. Mereka bawa dari berdasarkan agama. Sementara negara kita bukan negara ancaman. Negara kita yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan tidak menjadikan agama sebagai syarat untuk menjadi kepala daerah. Yaitu wakil kepala daerah Tim Manta pun. Nggak usah jauh-jauh. Cari contoh buktinya yang si Ahok sendiri. Meskipun bukti ini sudah agak lama berselang. Tapi dijamin, nggak kadal luarsa. Expired. Ahok sebelum bikin heboh DKI Jakarta dan sekitarnya. Ternyata juga sudah pernah menjadi bupati di Belitung Timur. Daerah kelahirannya. Bayangkan, daerah tersebut mayoritas beragama Islam. Banyak 90%. Tapi Ahok yang beragama Kristen. Kok bisa terpilih dalam pilkada Belitung Timur? Dia jelas nggak masalah. Lawang rumusannya tetap sama kok. Undang-Undang Dasar 45. Dan Pancasila. Dan kalau rajin membaca berita pembangkuti bekembangkan zaman di negeri sendiri. Ada banyak daerah gubernur bupati, wali kota yang agama atau keyakinannya berbeda dari mayoritas masyarakat. Dan semuanya baik-baik saja, aman dan terkendali. Satu persatu musuh Ahok muncul ke permukaan. Ini untuk melawan, lupa ada yang pintar. Dan juga ada yang titik-titik, titik-titik. Ya sebenarnya yang pintar itu adalah Sandiaga. Hal ini bisa dilihat dari senyumnya yang cukup pede. Yang ia berikan kepada Ahok. Kita sangat mendukung kalau misalnya Pak Basuki diberi kesempatan untuk menghadapi jadi menteri. Kita doakan kata Sandiaga. Dan Sandiaga menyebut tidak punya saran khusus bagi Ahok bila menjadi menteri. Tapi dia menegaskan sosok Ahok sangat pantas untuk maju sebagai menteri. Perbedaan dengan Fadlizon. Walau dari kubu yang sama seperti Fadlizon ini yang cukup titik-titik. Karena dia dengan santainya mengatakan tidak mempermasalahkan jika Ahok menjadi menteri. Tapi Presiden Jokowi harus siap menanggung resiko. Bedanya Sandiaga di atas tidak ada sama sekali menjelaskan akibat apapun. Hanya fokus untuk mengajak. Malah yang mendorong supaya Ahok jadi menteri. Sedangkan satunya sudah terang-terangan sekali memberitahukan kepada hal layak. Kalau lu angkat ini, Ahok ya siap-siap aja lu terima konsekuensinya. Memang sangat wajar. Siapa yang sudah jago bersandiwara dari sejak lama. Dan dia ada profesional jasmis yang punya aset riliunan. Dan yang polos cuma jago bicara. Seperti peribahasa tongkosong nyaring bunyinya. Kalau perbedaan kualitas individunya bisa terlihat. Tapi mereka berdua tujuan politiknya. Juga sudah jelas. Mereka sangat pede dan sangat yakin. Kalau Pak Jokowi mengangkat Ahok menjadi menteri. Maka ini adalah salah satu langkah yang berani sekaligus muakaf yang akan membuat jadi amunisi bagi lawan-lawan politik. Yang akan nanti tentunya mencalonkan diri menjadi capres periode 2019 sampai 2024. Nah Indonesia mungkin belum siap. Lihatlah negara kita ini dihasut oleh tokoh ormas tertentu. Mereka langsung percaya. Mereka langsung memuja dan membela dengan sepenuh hati satu persatu musuh Ahok muncul ke permukaan. Ini untuk melawan lupa ada yang pintar. Dan juga ada yang titik-titik-titik-titik. Ya sebenarnya yang pintar itu adalah Sandiaga. Hal ini bisa dilihat dari senyumnya yang cukup pede. Yang ia berikan kepada Ahok. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya. Terima kasih telah menonton!